Bapak di syurga, terima kasih takwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan kami sekali lagi mohon supaya berhadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman tolong hamba kuda menyampaikan, berikan dia kekuatan, jatman, pikiran, suara berikan pengurapan, berikan kata-kata supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya dan melengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan rohmu, karena kami syarat tanpa itu semua akan sia-sia Tuhan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka berikan kesegaran khususnya kalau ada yang melolak atau menghantuk berikan konsentrasi yang baik dari awan sampai akhir dan berikan perang supaya kami bisa mengerti kebenaran yang disampaikan dan Tuhan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan supaya semua kami bukan hanya menjadi pendengar dan pengerti firman tetapi menjadi penanggap dan pelaku firman dan semua ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan kami sadar satan bekerja kami mohon kekuatkan semua kami menghadapi kodakan antara satan di dalam bentuk apapun dan kami juga berdontor listrik dan mau peralatan yang kami pakai kiranya kau jaga semuanya supaya berjalan dengan baik dalam sepanjang khotbah bahkan dalam sepanjang kebaktian terima kasih Bapak berfirmanlah kami siap untuk mendengar dalam nama Yesus kami berdoa amin kita melanjutkan seri Injil Lukas Lukas pasal 7 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke 23 Lukas 7, 18 sampai dengan 23 ketika Yonah mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya yang memanggil dua orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan engkau kah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain ketika kedua orang itu sampai pada Yesus mereka berkata Yonah membaktis menyuruh kami bertanya kepadamu engkau kah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan peneritaan dan dari roh roja dan ia mengharuniakan penglihatan kepada banyak orang buta dan Yesus menjawab mereka bergila dan katakanlah kepada Yonah apa yang kamu lihat dan kamu dengar orang buta melihat orang lumpuh berjalan orang buta menjadi tayu dan orang mulai mendengar orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik dan terpahagilah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku sudah lah cerita ini terjadi pada waktu Yonah membaktis sedang dalam peneritaan karena dia di penjara ya hal pertama yang akan kita baca mengapa Yonah membaktis masuk penjara dalam bagian ini Lukas tidak menceritakan bahwa Yonah membaktis sedang dalam penjara dia menganggap para pembacanya sudah harus tahu hal itu karena sudah dia ceritakan sebelumnya yaitu dalam Lukas 3.1920 ini sekaligus penyebab mengapa dia masuk penjara ya Lukas 3.1920 akan tetapi setelah ia yaitu Yonah membaktis menegur Raja wilayah Herodes karena peritua Herodias istri saudaranya dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya Raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara jadi saudara orang ini orang yang luar biasa nekat pertama seperti Elia menegur Raja Ahab dan dia disebut dengan nama Elia bukan berarti reinkarnasi Elia ya tapi ada kemiripan antara Yonah membaktis dengan Elia kenekatannya dan sebagainya kalau Elia negur Raja Ahab maka Yonah membaktis negur Herodes Herodes ini menikahi istri dari saudaranya yaitu Herodias yang masih sedang menikah itu jangan cerai diambil istri maka ini jelas sesuatu dosa dan dia menegur hal itu menegur seorang Raja dan juga menegur disini katanya segala kejahatan lain yang dilakukannya tidak diberikan detail-detailnya dan Raja ditegur Raja yang ngamuk ini sesuatu yang umum Yonah membaktis dimasukkan ke dalam penjara jadi ini alasannya mengapa Yonah membaktis masuk ke dalam penjara saudara apakah Yonah membaktisnya ekstrim? menurut saya saudara ini suatu keberanian kita butuh orang-orang seperti ini yang berani negur orang tanpa pandang siapa orang itu saudara kebanyakan pendeta berani negur orang-orang tertentu saja saudara ya tapi begitu orang kaya gitu wah mikir 12 kali apalagi kalau orang yang terbangkat wah wis tambah saudara coba pikir ya negur RT saja berani apa enggak? enggak usah doa-doa presiden saudara RT saudara-saudara negur RT ini ngamuk saudara-negurus KTP mendem bisa apalagi RW Lura nah ini sangat setelah negur presiden jadi cuma bisa bayangkan ya ini suatu kenekatan yang betul-betul luar biasa saudara-saudara mari kita baca kata-kata dari film Buckley mengomentari tentang hal ini karir Yohanes setelah berakhir dalam bencana bukanlah merupakan kebiasaan Yohanes untuk melunakkan kebenaran untuk siapapun juga dan dia tidak bisa melihat kejahatan tanpa menegurnya ia telah berbicara dengan terlalu berani dan terlalu tertentu maksudnya menunjuk orang tertentu yaitu Herodes untuk keamanan sendiri di depan umum dengan keras Yohanes menegur Herodes tidak pernah aman untuk menegur seorang Raja Timur yang lalim dan Herodes membalas dendam Yohanes dilemparkan ke dalam penjara dari benteng Makairus di pegunungan di dekat laut Mati saudara-saudara apa yang tidak saya setuju dari kata-kata William Buckley adalah kata tu terlalu yang saya garis bawah ya dua kali dia menggunakan kata bahasa Inggris tu atau terlalu saudara-saudara ini secara implicit menyalahkan Yohanes Pembaptis seakan-akan dia kurang bijaksana saudara-saudara pada waktu Petrus dan Yohanes masuk ke dalam penjara dalam kisah 104 dan kisah 105 juga Paulus dalam kisah 116 apakah mereka juga terlalu berani dan kurang bijaksana perlu dicampungkan kata-kata Paulus dalam 2 Timotif 4 ayat 2 beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya nyatakanlah apa yang salah tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran dengan kata-kata ini saya tidak memaksudkan bahwa tidak pernah ada orang gesten yang bertindak secara ekstrim atau ngawur dalam memberitakan ini khususnya di negara-negara yang anti-gesten sejelas ada orang-orang yang tidak punya kebijaksanaan lalu dia langsung keliling bantai seadanya orang gesten jadi rusak sudah ya dia sudah memang jelas kata-kata lalu itu bisa tetapi sudah menyalahkan Yohans Pembaptis dan rasul-rasul kalau saya tidak berani menurut saya tindakan mereka jelas mutlak benar Petrus dia ancam bagaimanapun dia berkata dalam kisah 15-29 kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia Yohorera terlalu berani si Wilhelm Bakley menyalahkan orang seperti Yohans Pembaptis yang dipenuhi dari rahim ibunya juga rasul-rasul apakah berani dia menyalahkan menurut saya sekalipun harus diakui ya rasul bisa salah Yohans Pembaptis juga bisa salah tetapi kalau kita melihat seluruh Alkitab baik Elia pada waktu negara Raja Ahab maupun Yohans Pembaptis waktu negara Erones tidak pernah ada secara eksplisit atau implisit hal itu disalahkan itu adalah benar mereka menaksanakan dengan berani misi mereka tugas mereka dari Tuhan sudah perlu diingat bahwa zaman sekarang ya dimana kompromi itu sudah begitu membudaya maka sikap mereka yang berani mati seperti ini justru dianggap sebagai sikap yang ekstrem tidak bijaksana dan sebagainya baru kemarin saya kiranya saya menerima email cuma saya membacanya cuma klebet-klebet juga emailnya di dalam bahasa Inggris dan ada kata-kata yang saya tidak mengerti saya belaskan biar terus ya rasanya itu ceritanya itu ada terjadi ya di Jerman ya baru-baru ini ada suatu gereja tidak tahu pertemuan apa begitu lah ya saya tidak makanya tidak terlalu tahu detail-detailnya dan anehnya disitu hadir juga orang acaranya itu nabrak jam sembayangnya orang Islam lalu orang Islamnya mau sembayang di dalam gereja acaranya suruh hentikan mereka mau sembayang satu orang perempuan Jerman mengwekat sekali dan dia memprotes saat itu melawan dan dia bilang Yesus Kristus Raja dari Jerman Tuhan dari Jerman Lord of Germany jadi jangan suara karakter ya nah saudara kalau Jerman ini sekarang sudah dilanda liberalisme habis-habisan saya kok yakin bahwa sikap perempuan ini yang jelas-jelas berani nekat dan sebagainya ini dikecam oleh banyak orang dan dia mengakui hal itu banyak orang salahkan dia tapi dia yakin dia tidak peduli dan dia diwawancaran sebagainya dia tetap mengakui dia benar kalau mereka ibadah disini masalahnya dia tidak bisa bedakan Allah ya bagi dia Allah itu lain dengan Allah yang kita sembah tentunya sih sama saja cuma mereka melihatnya salah salah lihat tapi itu yang dia salahkan mereka nyebab Allah mereka dan dia bilang mereka kalau bulu orang ledakan bom nabarkan pesawat terlihat Allah sekarang mereka mau sembah Allah mereka di gereja kita gereja kita menjadi masjid karena dia dia lawan habis-habisan sama dia tidak peduli berapa banyak orang yang menyalahkan saudara memang tidak gampang saudara ya melakukan hal itu di tengah zaman yang sudah kompromistis kalau saudara dituntut melakukan sesuatu yang mengandung risiko apakah saudara tetap tak dalam pemahaman Alkitab beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat yang beritahu bahwa ada satu kota di gereja-gerejanya itu dapat kiriman selebaran yang mengancam akan menyerbu mereka jika pada hari minggu itu mereka masih tetap melakukan kebaktian kalau gereja kita dapat selebaran seperti itu saudara masih kebaktian atau tidak ayo sejauh saja ingat Daniel ya pada waktu dia menghadapi larangan meminta kepada siapapun kecuali kepada raja dengan ancaman akan dilemparkan ke gua singa dia tetap berdoa tiga kali seperti yang biasa dia lakukan dan yang pasal 6 ayat 12 kalau saudara menurut Daniel ingat bahwa belum tentu saudara bebas seperti Daniel Daniel berani dilemparkan gua singa Tuhan kira malekatnya tutup mulutnya singanya tapi saudara apakah itu harus terjadi belum tentu bisa saja sudah ditangkep dan saudara betul-betul dibunuh kalau kita tetap kebaktian bisa saja disabu dan kita betul-betul dibunuh saudara sampai sejauh mana kita itu rela berkorban begitu kan di tengah-tengah zaman yang kompromi kita dianggap bahwa orang ekstrim pasti dan banyak orang menyalahkan kita pasti tapi saudara apakah mau peduli omongannya orang-orang yang gak beres ini atau tetap mau tunduk pada Tuhan dan rela berkorban bagi dia sampai mengingat dia lebih dulu berkorban bagi kita mati dalam kaya salib untuk menembuh Tuhan kita kalau tidak ada pengorbanan dia kita masuk neraka tapi tidak ada pengorbanan dia dan kita percaya dia percaya itu pun dianugerahkan kita terima semua anugerah kenapa kita tidak mau atau tidak berani menerita bagi dia atau bahkan mati bagi dia sekarang kita kembali pada ayat pembaptis hal yang kedua pemberitaan ayat pembaptis dalam penjara berkata demikian untuk siapapun itu merupakan nasib yang mengerikan tetapi untuk ayat pembaptis itu lebih jelek daripada untuk kebanyakan orang lain kenapa ini alasannya ia adalah anak padang pasir terbiasa di padang guru juga ya dalam seluruh hidupnya ia hidup di tempat terbuka dengan angin yang bersih menerpa wadahnya dan kolong manis sebagai atapnya dan sekarang ia digurung atau dibatasi di dalam empat tembok yang sempit dari penjara bawah tanah untuk orang seperti Jonas yang mungkin tidak pernah tinggal dalam jual rumah ini pasti merupakan pemberitaan yang berat sudah kata-kata pembaptis ini tidak terpikirkan oleh siapapun saya kira ya kalau kita orang rumah biasa di rumah masuk penjara itu sudah sesama mati tapi bagi orang-orang di sini orang yang biasa di luar tidak biasa dalam rumah di gurun biasanya sekarang di penjara lebih menderita luar biasa jadi saudara ini pemberitaannya dia bukan sesuatu yang remeh ini pemberitaan yang luar biasa hebat dan karena itu ini sampai mempengaruhi imannya dia saudara pemberitaan jelas bisanya berakibat positif atau berakibat negatif kalau saudara salah dalam menghadapi sangat mungkin pemberitaan bisa menggoncangkan iman saudara tapi kalau benar dalam menghadapi pemberitaan itu bisa justru mengangkat saudara yang pembaptis bukan orang sempurna biarpun dia dipenuhi orang kudus dari rahmi ibunya dia menjadi ragu-ragu ini hal kedua yang akan saya bahas pertama saudara waktu yang ada dalam penjara kelihatannya para muridnya menjadi pendengar dari Yesus biasanya dengar dia ada seharusnya tidak ada karena dengar Yesus dan ini sesuatu yang bagus ya jangan fanatik hanya pada satu orang orangnya tidak ada terus tidak dengar ini salah tidak bisa dengar sini dengar yang lain pokoknya yang benar jangan lalu dengar yang lain yang tidak karu-karuan jadi murid Yesus bagus dari Yesus mereka menjadi penegar Yesus dan mereka dan mereka juga dalam waktu senggangnya bisa membesuk Yesus membabit dalam penjara dan menyampaikan berita tentang apa yang Yesus lakukan di luar dan dari situ Yesus tahu Yesus di luar berbuat ini dan sebagainya saya berikan dua kutipan dari public commentary selama pemenjara Yohanas adalah mungkin bahwa sangat banyak dari murid-muridnya menjadi pendengar dari Yesus kutipan kedua adalah jelas bahwa teman-teman dan murid-muridnya mempunyai akses bebas kepada penjaranya jadi pasti mereka dengar Yesus kalau tidak mereka tidak tahu apa yang dilakukan apa yang dilaporkan dan akses pasti ada kalau tidak bagaimana mereka kok yang bisa tahu tidak memungkinkan jadi dua ini pasti benar hal yang kedua sederhana terlihat dengan jelas bahwa ada keraguan tentang kemesiasan Yesus mari kita baca 20 ya ia memanggil dua orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain yang akan datang itu itu menjadi sesuatu istilah ya menjadi sesuatu apa ya ungkapan karena dari perjanjian lama sudah dinubuatkan mesias akan datang akan datang akan datang akan datang sehingga istilah yang akan datang itu menuju pada mesias jadi maksudnya pertanyaan ini engkaukah mesias itu atau kami harus menunggu orang lain mesiasnya orang lain bukan engkau ya itu maksudnya lalu eh 20 ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus mereka berkata ya harus membatasi menyuruh kami bertanya kepadamu engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain kan saudara keraguan-keraguan jelas tentang kemesiasan Yesus itu pasti ya tetapi sekarang yang diperdebatkan adalah yang ragu-ragu ini siapa saudara kedua pandangan saudara ada yang menganggap banyak yang menganggap seringnya bukan Yohanes pembaptis sendiri yang ragu-ragu tetapi para muridnya muridnya ketemu dia dan murid-muridnya yang ragu-ragu dengan Yesus lalu Yohanes dan murid-muridnya dan murid-muridnya dan dia khawatir dan dia khawatir bahwa setelah dia mati para muridnya akan burtad karena itu dia mengirim murid-muridnya kepada Kristus dengan pertanyaan tersebut supaya mereka mendengar dari Kristus sendiri dan dikuatkan dalam iman mereka ini kata-kata Calvin Jodan disamping itu disini pendeta-pendeta dari gereja diingatkan akan kewajiban mereka mereka tidak boleh berusaha untuk mengikat dan mengambil murid-murid bagi diri mereka sendiri tapi mengarahkannya kepada Kristus yang adalah satu-satunya guru dari semula Yohanes telah mengakui setelah terbuka bahwa ia bukanlah mempelai beriang Yohanes 3 ayat yang ke-39 jadi Yohanes 3 ayat yang ke-39 pasti salah setak karena ayat itu tidak ada mungkin yang dimaksud Calvin Jodan adalah Yohanes 3 29 dimana Yohanes berkata demikian yang ampunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu itulah suka cita ku dan sekarang suka cita ku itu penuh ya sudah ini tetap pengertian Calvin tentang seluruhnya yang aku-laku bukan Yohanes 4 tapi para muridnya dan yang kuatir aku di penjara aku mati mulai kemultad kering kepada Yesus biar Yesus jawab biar iman mereka dikuatkan dan Calvin bilang ini contoh dari hamba Tuhan yang benar sudah dari zaman sekarang waduh luar biasa banyak dan saya berani jamin mayoritas hamba Tuhan mengikat jemaatnya kepada dirinya sendiri dan mereka sama sekali tidak senang kalau jemaatnya pergi ke gereja lain lebih-lebih kalau melayani di gereja lain lebih-lebih kalau memberi persembahan ke gereja lain itu adalah kalau memang hamba Tuhan modelnya seperti itu dia sebetulnya melayani Tuhan atau melayani dirinya sendiri kalau saya memang melayani Tuhan itu adalah lalu disana ada gereja lain yang saya tahu gereja benar kalau gereja sasat lain teritah ya tapi saya tahu gereja benar peneritanya khutbah benar nginggil ngajak benar jemaat saya mau kesana haruskah saya larang melayani sana haruskah saya larang memberi persembahan kesana haruskah saya larang lalu saya ini kepenging memuliakan siapa sudah kalau saya kepenging memuliakan Tuhan dan gereja itu juga memuliakan Tuhan maksudnya saya anggap partner dan bukan saingan tapi saudara jelasin zaman sekarang saudara gereja anggap gereja lain yang tidak sesat itu sebagai saingan pendeta yang tidak sesat sebagai saingan mereka buka gereja bukan buka gereja mereka seperti orang buka warung kalau buka warung tanggung gue buka warung lagi kurang jadi ini ini langgananku pindah sana tapi kalau gereja saudara pindah sana pindah selama itu gereja benar kalau pindah sana kalau gereja sesat nah kejarlah jangan sampai jemaatnya disesatkan jadi saudara sebetulnya kita mestinya seperti itu ya tidak mencari untuk diri kita sendiri hamba Tuhan itu seharusnya demikian tapi apa yang saya lihat zaman sekarang mungkin 90% tidak begitu saudara kalau tidak lebih jadi orang yang betul-betul motivasi pelayanannya untuk kemuliaan Tuhan luar biasa jarang saudara mau ngetes pendeta saudara tanya kepada dia bolehkah saya memberikan persembahan persepuluhan saya ke gereja lain yang adalah gereja benar boleh tidak tanya dia kalau dia bilang tidak boleh dia adalah orang yang saya maksudkan dia bukan melayani untuk Tuhan tapi untuk dirinya sendiri tempoh hari di Bali ada satu penerjemah ini gereja Tiahwa ya kalau banyak diterjemahkan dan penerjemah ini biasa di gereja itu menerjemahkan lalu suatu kali dia dipanggil gereja dionggwa lain disuruh menerjemahkan di sana dia dilarang oleh pendeta dari gereja aslinya ini lalu dia telepon saya dan tanya saya apa budi aku mau apa itu mau menerjemahkan dari gereja lain pendeta aku tidak boleh bagaimana tanya dia alasannya apa tidak boleh dia sendiri kotbar di gereja lain dia apa tidak oh iya terlihat kotbar di gereja lain boleh dia dapat amplok ini penerjemah tidak dapat amplok kurang aja apa tidak model seperti ini layani saja di gereja lain tidak boleh pergi gereja lain jelas juga tidak boleh memberikan persembahan ke gereja lain tidak boleh lagi saya saya dalam mengajar tentang persembahan persepuluhan saya selalu katakan persembahan persepuluhan pokoknya diberikan kepada gereja yang benar kalau diberikan kepada pendeta sebetulnya tidak boleh para orang miskin juga tidak boleh harus kepada gereja dan gereja yang benar tapi haruskah gereja sendiri tidak saya kira sudah jenis tahu saya mengajar bagaimana kalau itu benar kasih kesana itu tetap memuliakan Tuhan ya biarinlah Tuhan tahu kebutuhan gereja ini saya tidak takut mengajar seperti itu di Facebook itu ada orang yang terus kublek saya dan dia minta saya memberikan khotbah tentang persepuluhan enggak kalau saya khotbah khotbah tentang persepuluhan enggak tidak masuk internet khotbah lain tidak masuk yang itu enggak kenapa saya tahu orang akan menyalahgunakan mereka akan senang khotbah wah ada dasar kitabnya harus 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 tapi bagian yang tadi saya katakan dimana persepuluhan boleh diberikan ke gereja lain saya jamin 999 dari seribu pendeta akan menghapuskan bagian itu dan itu yang saya enggak kalau mau khotbah saya khotbah dikitabnya kurang kurang enak 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 dibuang karpe dikitabnya makanya khotbah tentang persepuluhan saya kalau khotbah di sini saya tidak akan keluarkan karena saya tahu orang-orang salah gunakan untuk ngelohot duitnya jemaat dan saya tidak mau yang seperti itu khotbah yang lain saja berikan tapi bukan tentang itu kita harus ingat ya kita tujuan hidupnya bukan hanya pendeta secara sebagai jemaat juga adalah kemuliaan Tuhan bukan kemuliaan kita bukan kemuliaan gereja kita bukan kemuliaan aliran kita tapi kemuliaan Tuhan kalau bukan itu motivasinya saudara salah jalan dan seluruh pelayanan saudara salah total sekarang saudara kita masuk dalam poin B ini pandangannya kedua jadi pandangan yang pertama bukan Yohanes Pembaktis yang ragu-ragu tetapi murid-muridnya tetapi saudara pandangan kedua ada banyak juga yang berpendapat memang Yohanes Pembaktis sendiri yang ragu-ragu alasan atau argumentasi yang diberikan adalah ini pertama dalam ayat 22 pada waktu Yesus menjawab murid-muridnya tanya itu Yesus menjawab dia memberikan jawabannya kepada Yohanes Pembaktis karena dia berkata pergilah dan katakanlah kepada Yohanes kalau ini ragu-ragu muridnya Yesus kan tahu yang dijawab pada dia anda pergilah dan katakanlah kepada Yohanes buat apa nah Kalfir menjawab argumentasi dengan mengatakan bahwa Yesus melakukan itu karena pertanyaannya juga datang seolah-olah dari Yohanes Pembaktis maka jawabannya pun diberikan kepada Yohanes Pembaktis bagi saya saya tidak bisa menerima ini ya biarpun pertanyaannya seolah-olah dari Yohanes Pembaktis tapi Yesus pasti tahu kan yang ragu-ragu siapa dia pasti tahu dan kalau bukan Yohanes Pembaktis yang ragu-ragu adalah aneh dia berkata pergilah dan katakanlah kepada Yohanes bagi saya itu tidak masuk akal jadi menurut saya memang saya lebih percaya pada pandangan kedua yang ragu-ragu itu adalah Yohanes Pembaktis sendiri alasan kedua Yohanes Pembaktis bukanlah orang yang tidak bisa jatuh ke dalam dosa dia dipenuhi orang-orang sejak dari lain ibunya tidak berarti sama sekali sepanjang hidupnya tiap detik terus-menus penuh sehingga tidak jatuhkan dosa kalau seperti itu dia jadi orang suci murni dan kita tidak percaya dalam Alkitab ada orang suci murni kecuali Yusus tidak Maria tidak Yusus tidak Yusus tidak siapapun hanya Yusus titik yang berarti bukan orang yang tidak bisa jatuhkan dosa jadi kalau dia raku-raku dalam iman apakah tidak bisa tentu bisa dia tetap orang jatuhkan novel Garden House berkatan demikian karena Yusus adalah manusia yang bisa salah ia bisa saja mempunyai pertanyaan-pertanyaan ini bahkan setelah semua tanda-tanda dan bukti-bukti terdahulu yang jelas tentang kemesyatan yang ilahi dari Yusus yang telah diberikan kepadanya oleh Allah tidak pedul-pedul dia lihat tanda dia yang mempaktis keluar suara sorga imam anak kurang bagai yang beromert tapi dia sudah diberitahu sebelumnya yang beromert mampang turun hingga orang itu mesias dan dia lihat sendiri kurang jelas apa dia dengar suara sorga tanda-tanda mujizat semua membuktikan Yusus itu mesias tapi namanya orang tetap orang soalnya boleh diakinkan sebagaimanapun yakinkannya tetap memungkinkan terjadi sesuatu yang membuat akhirnya ragu-ragu itu tetap memungkinkan saya pernah cerita bahwa waktu saya dipanggil Tuhan jadi amat Tuhan saya minta Tuhan berikan saya keyakinan 100% ya saya cerita ya saya tidak pernah kepengen jadi pendeta tapi tahu-tahu saya merasakan pergumulan itu kelihatannya saya kepengen melayani dan waktu saya terus mengumulkan wah ini kelihatannya kok kepengennya dia pelayanan full-timer saya tidak kepengen kok lalu saya doa Tuhan kalau engkau mengendaki aku jadi full-timer pendeta itu perubahan drastis dalam hidupku aku minta engkau memberikan aku keyakinan 100% kalau tidak aku tidak berangkat dia naik jawaban 60 70 80 90 enggak kalau tidak 1% aku tidak berangkat sampai akhirnya dia memberikan keyakinan 1% lalu saya menyerahkan diri dan pada waktu saya berkata ya Tuhan aku mau waduh saya tidak pernah mengalami seperti saudara betul itu damai sejak setelah itu dalam diri tidak bisa dikambarkan buahnya luar biasa dan itu menambah keyakinan saya juga ada hal-hal yang lain yang membuat saya makin yakin bahwa Tuhan memang memang memanggil saya tapi saudara waktu saya ngomong pada kakak saya tentang hal itu kakak saya lalu pergi kepada menyuruh saya pergi kepada pendetanya yang pendeta saya baru meninggal ini dan waktu saya sampai pada dia dia tanya bagaimana panggilan saya ceritakan gini dia berkata tidak meyakinkan bagi aku bergumur lagi saya sudah yakin 100% saudara tapi dia tidak yakin kakak 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 saya boleh katakan guru saya waktu itu ini gurunya lagi kakak gurunya tidak yakin dan waktu itu saya goncang lagi padahal sudah yakin dan ditambah dengan macam-macam hal yakin full tetap goyang lagi Tuhan memang tidak mau atau apa goncang saya kira saya pernah dua kali setidaknya goncang padahal sudah yakin tapi akhirnya keyakin hanya kembali lagi jadi saudara kita tetap manusia diyakinkan bagaimanapun bisa kita digoncangkan jadi jangan sombong tetapi takutlah tetaplah rendah hati karena kalau sombong justru itu yang membuat saudara digoncangkan hanya ketika saudara mengatakan bahwa Yasmatis adalah Elia dari zaman Kristen kalau Elia bisa takut dan minta mati dia salah satu dari dua orang yang ditetapkan tidak mati Elia dan Hino tapi dia justru minta mati kalau Yunus itu kepengen mati karena Nini bertobat semua Elia minta mati karena dia tidak melihat ada yang bertobat kebalik kalau Elia bisa takut dan minta mati jelas dia mengalami kejatuhan yang luar biasa di prasya bukan main mengapa Yasmatis tidak bisa apa Elia saat imannya yang tergoncangkan jelas goncang dan Yasmatis dikatakan sebagai Elia ada kemiripan maka tidak ada yang aneh kalau Yasmatis juga goncang jadi saya sendiri condong dan jua pandangan yang ragu-ragu ini siapa murid-muridnya atau Yasmatis sendiri saya sendiri sangat condong bahwa yang ragu-ragu adalah Yasmatis sendiri dan sudah perhatikan ya Yasmatis siapa pertama dia pendahulu kritis orang yang menyiapkan jalan untuk kritis luka 3 sampai 6 kedua dia adalah orang yang penuh roh kudus sejak dari rahim ibunya luka 1 ayat 15 ketiga dia seorang pengkhutbah seorang pemberita firman nanti boleh dikatakan luka 3 ayat 3 dan seterusnya keempat dia adalah orang yang membaptis sendiri dan menyaksikan mujizat yang terjadi saat baptisan Yesus suara buruh matapi matius 3 6 dan 17 dan 1 32 34 kelima dia adalah orang yang rendah hati dan selalu mencari kemuliaan Tuhan di 3 30 dia harus makin besar aku harus makin kecil makin rendah dia tidak pedulikan kepopulerannya kemuliaannya hanya Tuhan yang tinggal luar biasa ke enam surah dia seorang nabi bahkan lebih dari nabi ayat yang ke-26 lalu dia adalah orang yang besar lebih besar dari siapapun juga ayat 28 dan selanjutnya terakhir dia adalah orang yang dulunya yakin sekali tentang Yesus Yorah 1 ayat 15 29 ayat 36 waktu Yesus selewat dia tunjukkan nomor sepertinya itu anak domba Allah yang mengangkut dosa di si dunia yakin sekali ya tetap orang yang begitu hebat sekalipun juga bisa ragu-ragu ini menunjukkan apa pertama kita semua harus sadar bahwa kita ini lemah sudah perhatikan satu kontos 10 12 ini sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri hati-hatilah supaya ia jaman jatuh saya tidak bilang kita tidak boleh yakin yakin itu harus diusahakan yang tidak boleh itu sombong sombong dan yakin itu kelihatannya dekat saudara kalau saya katakan saya mati detik ini atau kapanpun saya yakin masuk surga itu sombong atau keyakinan banyak orang bilang sombong itu bukan sombong itu keyakinan kalau misalnya saya berkata saya yakin masuk surga karena saya baik itu sombong baik model mudah tapi saya yakin masuk surga bukan karena saya baik tapi karena tebusan kristus di atas kayu salib hukuman saya seluruhnya dipikul tidak ada yang harus saya dipikul itu itu membuat saya yakin itu keyakinan itu bukan kesombongan kalau saya yakin seperti itu bagus sekali tidak ada masalah tapi kalau sombong itu lain kalau saya sekarang ditanya kristen itu agama yang terbaik iya atau tidak kalau saya saya enggak aku jawab ya sombong kalau mengatakan enggak itu malah aneh saudara gendem orang ini ada apa kalau enggak mau diikuti jadi orang yang mengatakan bahwa kalau saya yakin selamat saya sombong tak tanya kamu yakin kristen paling benar tidak kalau dia bilang enggak 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 apa kamu jadi kristen jadi gendem kalau dia belum yakin kamu enggak sombong saudara itu keyakinan bahkan kalau dalam kisten aliran kita reform ditanya orang aliran terbaik apa saya enggak raku yang aku jawab reform itu juga keyakinan apa salahnya mengatakan reform terbaik kalau mengatakan reform terbaik salah maka mengatakan kristen terbaik itu juga salah ya saudara kita sudah mempelajari dan kita tahu dan dari pengetahuan yakin ini yang terbaik dari semua aliran yang ada saya enggak mengatakan sempurna tapi yang terbaik dari yang ada itu bukan sombong itu yakin jadi yakin enggak difalahkan tapi disini siapa yang menyangka bahwa yang teguh berdiri ini kesombongan aku ini kuat ini makanya kak 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 jatuh nah ini sambung tidak enggak bakal aku ragu enggak bakal aku takut sama setan enggak bakal berjatuh dalam dosa orang lain bisa aku enggak jatuh sendiri sudah ada satu duluan contohnya siapa Petrus jelas sekali waktu Yus bilang semua akan lari semua bakal lari aku enggak bakal kamu ayam belum berkoko kamu sudah nyangkal aku tiga kali mati pun gak akan nyangkal ini saudara orang ini melanggarin siapa yang menyangka bahwa dia terguruh berdiri hati hati sebaik jaman jatuh saudara kita selalu mesti sadar kita adalah orang yang lemah iman kita bisa konca bisa kita jalan dosa bisa kalau muertal gak bisa kalau kita kenceng itu bukan karena kita baik tapi Tuhan akan jaga kita gak muter dosa apapun jangan menyangkal Tuhan bisa bisa selalu orang tanya kalau misalnya ada zaman penganiayaan terjadi lalu saya diantar kamu sangkal Yesusmu maki-maki Yesusmu enggak ketok lehermu saya nyangkal atau enggak kalau orang tanya saya nyangkal enggak sekarang tanya saya jawab saya enggak tahu kalau Tuhan memberikan saya kekuatan saya enggak nyangkal kalau Tuhan enggak memberikan kekuatan saya pasti nyangkal saya kenal siapa saya saya cuma cancing saya cuma orang yang lemah tanpa Tuhan menguatkan saya pasti jatuh Petrus yakin dia tidak nyangkal dia justru jatuh yang paling berat sampai tiga kali menyangkal sambil menguntuk dan bersumpah jangan punya keyakinan pendiri seorang sendiri pede itu sesuatu yang dipuji orang ya orang menganggap pede itu suatu sikap yang baik dalam Kristen pede itu dikutup percaya diri sendiri tidak boleh mentor salah juga memang kalau harus mele yang mentor atau pede saya mele pede tapi sebetulnya dua-dua salah yang benar apa bukan percaya diri sendiri diri sendiri itu siapa kalau dipercayai kita percaya Tuhan berjalan dengan iman tidak terakut karena percaya Tuhan Daud itu berani melawan Goliath bukan karena dia pintar main pengumban saudara dia bilang kamu datang dengan tombak dan perisak aku datang dalam nama Tuhan semesta alam jelas jelas keyakinannya diletakkan pada Tuhan tapi dia bukan cuma yakin kalau tidak melakukan apa-apa dia tetap gunakan akal sehatnya itu gedenya 3 meter kalau aku perang pedang-pedangan yang mati dia pakai senjata jalan jauh maka ketinggian Goliath gedenya tidak ada artinya dengan senjata jalan jauh bisa dilemparkan dari jalan puluhan meter jadi saudara jelas bahwa yakin itu kepada Tuhan itu harus tapi kalau yakin kepada dia sendiri itu tidak bisa dibenarkan kita semua harus sadar senarjasa kita itu lemah karena kalau lihat orang lain jatuh sudah ya jangan ngiri-ngiri jadi top the block laki-laki saudara yang jatuh lihat orang goncang dalam imannya orang dalam menghadapi problem lari ke dalam dosa dan sebagainya dan sebagainya saudara jangan mengejek jangan mencelak atau apapun kita meneguh dengan kasih boleh ya tapi kalau kita mengejek mau menjatuhkan ngetrek-ngetrek dia ingatlah kita pun bisa mengalami apa yang dia alami jatuh itu biasa hal yang juga saudara semua hamba Tuhan adalah manusia biasa yang lemah jangan pernah pikir hamba Tuhan itu superman ini banyak jemaah punya pemikiran begitu hamba Tuhan itu lah imannya hebat dia yang masih doakan aku aku gak usah doakan dia karena baca itu pasal 6 maurus minta dia didoakan dia juga mendoakan jemaah minta mendoakan dia jadi timbal balik pendeta itu orang biasa paling-paling pendeta tahu lebih banyak tapi saudara pendeta selama lemahnya dengan saudara memang ideanya dia imannya lebih kuat tapi imannya lebih kuat dia tetap orang melawan setan dia gak ada apa-apanya jadi pendeta jatuh pendeta bisa sekali jadi saudara karena pendeta adalah manusia yang lemah maka saudara dukung pendeta saudara dengan doa selalu dukung saya jangan pikir saya yang selalu harus dukung saudara tapi saudara juga harus dukung saya saudara bahwa yang pembaktis yang ada seorang nabi bahkan pendahulu dan kristus bisa menjadi ragu-ragu tentang kemesiasan Yesus itu mirip dengan apa yang terjadi dengan ayub dua-dua jatuh pada saat penderitaan yang luar biasa saya nah ayub ini seperti dituduhkan oleh Elifas kepadanya adalah ayub 4 ayat 3 sama dengan 5 sesungguhnya engkau engkau telah mengajar banyak orang dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu dan lutut yang lemah telah kau kokohkan tetapi sekarang dirimu yang tertipa dan engkau kesal dirimu terkena dan engkau terkejut dia banyak nasihati orang ngajar orang menguatkan orang dia sendiri kena eh dia kok gak bisa mempraktekan adal sendiri biasa saudara pendeta juga sama ngajar orang orang jatuh dia nasehati barang dia jatuh juga bisa sangat bisa saudara saudara maupun saya sama-sama lemah mari kita saling dukung dalam doa mari kita punya hati yang rendah yang sadar kelemahan kita sehingga kita bersandar kepada Tuhan dan bukan bersandar kepada diri kita sendiri dengan cara apapun karena pula ketiga mengapa Yosemartes menjadi raku-raku tentang kemesiasan Yesus ada beberapa alat pertama dia dipenjara oleh Herodes tadi sudah kita lihat ya itu penentuan fisik bagi dia dan jelas penentuan fisik sangat bisa mempengaruhi kerohanian atau iman kita bandingkan dengan Ilia dalam Saturan 119 dia begitu capi luar biasa pada satu frustrasi depresi habis-habisan dan dia minta mati kan saudara kalau saudara menerita secara fisik sakit atau apapun hati-hatilah dengan kerohanian saudara pada saat tempoh hari alergi saya begitu buruk harus saya aku itu mempengaruhi sekali kerohanian saya membuat kepengen mati pola-pala bosan sekali hidup dengan kondisi fisik model seperti itu jadi saudara kalau saudara sendiri sakit hati-hatilah dengan koranian saudara dan kalau saudara melihat orang lain sakit termasuk pendeta sudah sakit berdoa bukan hanya untuk penyakit jasmaninya tetapi juga untuk kerohanian dari orang yang sakit itu kalau saya mendoakan orang sakit harus doakan kerohanian tidak bisa jangan hanya doakan penyakitnya termasuk juga kalau punya problem apakah problem keuangan problem apa saya tidak perlu problem apapun bukan hanya doakan problemnya problem ini kan penderitaan itu mempengaruhi iman rohani dia doakan juga rohani alasan kedua dia mengalami penderitaan itu pertama kedua dia tidak mengalami pertolongan dari kita tidak tahu pasti tapi mungkin dia sudah berbulan-bulan jelas dua hari di dalam menjara dan dia berdoa pasti tetapi tidak ada pertolongan apapun nah saudara ini yang berat kita mengalami problem kalau jangka pendek itu enak saudara rasanya cuma sebentar bismari yang berat itu adalah problem jangka panjang berlarut-larut bertahun-tahun gak mari-mari dan ditambah lagi kita berdoa bukan bukan saja kelihatannya Tuhan tidak dengar tapi malah problemnya teman-teman dua itu dikombinasikan itu luar biasa sering menghancurkan iman membuat kita bisa putus depresi kehilangan iman ini muncul segala macam momennya seperti itu biasa kalian sudah ingatlah orang-orang yang mengalami hal seperti itu dan doakan mereka dari para muridnya Yaud Membaptis mendapat informasi tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan Melvin Heser berkata bahwa Yaud Membaptis mungkin tidak berpikir waktu dikasih info itu kalau dia memang betul-betul berkuasa bisa mujizat macam-macam mengapa dia tidak bertindak apa-apa terhadap pemenjaraanku dia tidak bisa keluarkan aku mengapa dibiarkan itu sering kalian membuat kekesalan kita terhadap Tuhan ya Tuhan itu katanya penguasa alam semesta pencipta alam semesta bangkit dari orang mati dia bangkitkan orang dari kematian bisa sembuhkan orang lumpuh celikan orang buta lah aku lihat problemku dari tanah dia bereskan saudara Tuhan bisa bukan tidak bisa tapi Tuhan mau atau tidak itu urusannya dia dan Tuhan maunya kapan itu urusannya dia juga kita seringkali ke susu dan problemnya waktunya kita dan waktunya Tuhan itu seringkali tidak cocok saudara bagi kita sekarang ini sudah telat bagi Tuhan tidak tenang Belanda masih jauh waktu Maria dan Martha kirimkan pesan kepada Yesus bahwa Lazarus sakit bagi mereka itu sudah ujian banget mendesak sekali apa yang bisa lakukan santai-santai dua hari di sana jalan pelang-pelang tapi sana mati empat hari sudah telat gak ada telat tidak dia bangkitkan Lazarus saudara Tuhan tidak pernah telat bagi kita kelihatannya telat bagi Tuhan tidak saya berikan komentar dari Knox Chamberlain Knox Chamberlain dosen saya waktu sekolah teologi dan dia menulis sebuah taksiran tentang Injil Matius Johannes terganggu bukanlah oleh apa yang Yesus lakukan tetapi oleh apa yang Yesus tidak lakukan jika Yesus adalah gambar dari pengharapan Johannes dimana penghakiman dan murka yang diramalkan oleh Johannes mau jika Yesus adalah gambar dari pengharapan Johannes dimana penghakiman dan murka yang diramalkan oleh Johannes ini ada dalam pasal 3 ayat 7-12 maksudnya Matius 3 ayat 7-12 jika Yesus adalah Mesias yang kuat atau perkasa mengapa orang yang mendahulunya diizinkan untuk merana dalam penjara pada tangan dari seorang raja yang jahat sangat bisa Yesus bertanya-tanya seperti ini why why dalam penderitaan seringkali bertanya why saya kira itu adalah pertanyaan yang paling buruk yang bisa ditanyakan Tuhan gak perlu tanya why Tuhan mau berikan ya Tuhan berikan yang perlu kita tanyakan kita harus bagaimana harus berbuat apa dalam penderitaan dalam situasi itu tapi why gak ada gunanya selesai kematian orang yang dicintai misalnya ya lalu why apa why itu mengembalikan dia dan jawabannya gak bakal terima juga jawaban lebih banyak bertanya dalam saat ini aku kematian ini aku harus bagaimana kan gitu lebih penting jauh lebih penting poin sih sudah yang menyebabkan Yohanes Pembaptis ragu-raguan dan pengetahuan atau pengertian yang kurang tentang Kristus Yohanes Pembaptis mengatakan atau menubuhkan bahwa Yesus akan menghukum akan membatis dengan roh kudus dan dengan api Matius 3 ayat 7 Matius 30 sampai 12 Lukas 3 ayat 7 ayat 9 ayat 17 tapi sekarang dia melihat Yesus terus terus bersikap kasih lemah-lembut gak pernah menghukum dan dia ini memingungkan dia memang sudah membatis dengan roh kudus dan dengan api itu ada dua penaksirannya kalau membatis dengan roh kudus itu artinya memberi roh kudus tapi membatis dengan api itu artinya apa itu ada dua penaksirannya ada yang penaksirkan membatis dengan api api itu simbol roh kudus jadi itu identik dengan membatis dengan roh kudus tapi ada yang mengatakan enggak membatis dengan roh kudus membatis dengan api itu menghukum kalau di dalam konteksnya keduanya memungkinkan tapi penaksiran ini kelihatannya menganggap itu menghukum tadi itu memang mungkin jadi yang membatis mengatakan aku ini kok dia membatis dengan api dia menghukum mana yang menghukum aku dipenjarakan wah ya saya dihukum dia bisa menghukum kenapa dia lakukan saudara kalau kita melihat orang-orang yang enggak karu-karuan yang becat-becat yang enggak beriman yang kafir justruh jaya dan kita yang setengah mati hidup untuk Tuhan betul beriman mati-matian mentah hati dia mati-matian malai dia justru kita memberitakan enggak karu-karuan yang sangat justruh jadi kita hancur saudara enggak terganggu iman saudara saya khotbah mati-matian dalam persiapan saya nginjel mati-matian saya ngajar mati-matian curahkan kalau bisa 110 persen tenaga saya gerejanya cuma belasan orang yang hadir dan orang yang ngajar enggak karu-karuan dongeng lelucong konyong bujoyoran segala macem motivannya juga enggak karu-karuan jematnya ribuan itu membuat jengkel suka ya jadi saudara memang sering kita melihat hal seperti itu saya menurut Tuhan justru ambruk orang lain enggak karu-karu hidupnya justru enak itu masmur 73 kan ya masmur sendiri masmur 73 itu jadi ating lihat orang-orang jahat kok enak muncul terus dia berbuat mati-matian mati-matian wanjur terdakar maluan baca seluruh masmur 73 maka saudara akan melihat hal itu sekarang mari kita lihat komentar dari public commentary ia telah memberitakan bahwa Yesus sedang datang untuk melakukan penghakiman dan dalam orang dari perjanjian lama yang pada umumnya merupakan zaman penghakiman Yohans melihat mesias secara umum sebagai mesias mesias dari penghakiman kesukaran Yohans adalah apa yang kita semua alami pada waktu kita membayangkan bahwa metode yang lebih mengesankan dan menentukan untuk memajukan perkara alat bisa diambil manusia mempunyai iman yang besar pada pukulan atau angin ribut jadi kalau misalnya ada penganiaya antara Kristen ya gereja dibakar atau FPI malah kuenya yang gak karu-karu itu gak main kita tuh berharap aku jadi Tuhan boleh tak sang terbeledeng gunung gunung kita tak beledos di bawah bokongnya dia enaknya kan kayak gitu ya kita kepingnya seperti itu ya tapi Tuhan yang berbuat apa santai di anong seakan-akan Tuhan gak lihat gereja diobong orang gereja diantemi orang gereja di bunuh ya tenang tenang aja Tuhan nah itu seringkali membuat kita tuh jadi jengkel dan kita sok bijaksana merasa diri kita lebih bijaksana seandainya aku jadi Tuhan tindakan Tuhan tak ada alat kabel keliru kok memangnya saudara yakin saudara lebih bijaksana dari dia saudara kita membayangkan metode yang lebih mengesankan bisa diambil supaya perkara Allah ini bisa maju Tuhan ini salah terlalu sabar tidak baik mesti pakai metode saya tapi mana sampai berbeda nah apakah kita memang lebih baik bijaksana oleh Tuhan itu tidak masuk akan sama sekali mungkin sekali bahwa Yohanes tidak sabar dengan Yesus kan dia tidak tahu seperti apa yang dia harapkan orang yang menunggu untuk kemarahan yang ganas akan selalu kecewa dengan Yesus orang yang mencari kasih tidak akan pernah mendapati bahwa pengharapannya dikalahkan saudara kalau saudara gegeran dengan seorang saudara mungkin ingin pihak musuh dihukum oleh Tuhan sekalipun hal ini bisa terjadi ya tempoh hari pernah saya sendiri alami ada dua orang memfitnah saya tanpa alasan saya tidak mengerti kenapa mereka memfitnah tanpa alasan dalam waktu yang tidak terlalu lama satu mati satu stroke senang juga kalau malam kayak gini kerosor dibela diberi Tuhan tetapi saudara apakah itu selalu terjadi yang sering terjadi enggak seperti itu yang sering terjadi orang fitnah kita jahatnya kita ngejak duitnya kita wah munjuk jaya kita yang anjol bura karu-karuan biasanya bukan itu caranya Tuhan sekalipun keadaan dia lakukan dan itu membuat kita jadi tak sabar Tuhan aku ini ngikut engkau kok ini keadilan seluruh mana ya sembatis tidak mengerti kalau Yesus akan menghukum memang ya tetapi bukan pada kedatangan yang pertama nelainkan pada kedatangan yang kedua dari sini sudah jelas bahwa kuatnya iman cuma dipengaruhi oleh pengertian yang benar tentang firman Tuhan dia kurang pengertiannya Yesus akan menghukum tapi kedatangan kedua itu dia yang tidak tahu dia mengikirnya sekarang ini mestinya hukum dan sekarang Yesus tidak mau aku datang untuk menyelamatkan bukan untuk menghukum itu kedatangan pertama kedatangan kedua lain ceritanya tidak ada penyelamatan saat itu itu menghakimi menghukum betul-betul itu saatnya nah dia salah mengerti kurang mengerti firman itu menggonjakan imannya ngerti saja belum tentu tidak gonjakan tidak mengerti atau salah mengerti tapi disini sudah pentingnya kita belajar firman ya kok baca dua ini hampir satu jam dan saya masih kurang kira-kira dua tiga halaman baik kemarin dua jam dan juga merasa terlalu panjang karena belajar firman cuma minggu dan rebuh itu pun naik datang dua-dua sebetulnya kita mestinya belajar lebih banyak lagi mengerti lebih banyak itu akan lebih menguatkan rajinlah belajar firman jangan ngomel kalau firmannya panjang kecuali kalau panjang bunder itu lain cerita tapi saya bukan seperti itu banyak panjang dan ada araknya ada penekanannya itu terpenggukakan firman seharusnya saya senang dengan korban yang panjang dapatnya banyak nah pergi rentoran bayar seratus ribu dikasih saksendok dan dikasih tiga piring senang yang mana aneh kan kalau di gereja dikai tiga piring ngamuk-ngamuk cek toon ini omkak mari-mari sekarang ini keempat jadi harus menangani keragurakuannya tentang kristus keragurakuannya adalah keragurakuan tentang kristus dan ini sesuatu yang mutlak penting untuk dibereskan kita bisa ragu-ragu tentang hal-hal yang lain juga dan kalau ragu-ragu tentang hal-hal yang lain maka ini ceritanya lain juga itu mungkin bisa tidak terlalu penting misalnya hal-hal yang sangat teoritis ragu-ragu manusia itu terdiri dari tiga bagian atau dua bagian tichotomi atau tichotomi tubuh jiwa dan roh atau tubuh jiwa atau roh ragu-ragu tentang hal itu tidak dibereskan pun tidak terlalu jadi masalah tapi saat ini ragu-ragu tentang kristus mesias atau bukan ini masalah gede ini mutlak penting ini basic dasar dan ini tidak bisa tidak dibereskan apa yang dia lakukan untuk membereskannya pertama poin bukan ditekan keraguan-raguannya disimpan disembunyikan tapi justru diakui seringkali saudara orang itu malu untuk mengakui bahwa dia punya suatu keraguan-raguan bahkan malu pada dia sendiri jika pada saat keraguan-raguan timbul dia mengalihkan pikirannya pada hal-hal yang lain ini justru adalah sikap yang salah kalau hal yang salah itu tidak diakui keberadaannya itu tidak akan pernah dibereskan suatu kalau sudah punya keraguan-raguan hal yang penting berani mengakui cari pemberesannya jangan ditutupi sembunyikan makin tidak beres-beres poin di Yohan pembaptis menyampaikan keraguan-raguannya kepada Yesus ragu-raguan tentang Yesus cari pembaptis kepada Yesus tidak ada cara lebih benar dia mencari jawabannya dari Yesus sendiri ayat 20 ya ketika kedua orang sampai kepada Yesus mereka berkata Yohan melakukan keputusan yang sangat bijaksana pada waktu ia bukannya menyimpan problem berkenaan dengan Yesus bagi dia sendiri atau membicarakannya dengan orang-orang lain tapi bukan dengan orang-orang yang tepat tapi ia membawanya kepada Yesus ini tidak berarti bahwa saudara tidak boleh menyampaikan keraguan-raguan itu kepada seorang Tuhan tentu boleh ya Tuhan bisa karena dia biasanya punya pengertian lebih banyak dan seharusnya begitu bisa memberikan jawab penjelasan membebaskan saudara dari keraguan-raguan tetapi kalau saudara datang pada hamba Tuhan harapan saudara jangan diletakkan pada hamba Tuhan itu dia tetap orang harapannya tetap kepada Tuhan sama kalau saudara sakit ya sakit tidak boleh di dokter boleh tapi harapannya jangan pada dokter sakit tidak boleh pakai obat harus pakai obat tapi harapannya jangan pada obat harapannya tetap kepada Tuhan jadi saudara disini Yesus masih tinggal dalam dunia bisa datang langsung kepada dia sekarang Yesus sudah naik ke sorga memang tidak memungkinkan kita mendatangi dia tapi tetap kita bisa berdoa jadi saudara pergi kepada hamba Tuhan tapi doanya kepada Yesus kepercayaannya kepada dia dia yang membelaskan keragu-raguanku melalui hamba jadi saudara apa sudah punya keragu-raguan yang penting misalnya tentang kitab cuci sebagai firman Tuhan tentang keilahian Yesus tentang keselamatan saudara tentang pengampunan tentang kepastian masuk surga tentang Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan saudara jangan biarkan kalau keragu-raguan itu penting bereskan secepat mungkin pertama doa yakin kepada dia tanya melalui Tuhan atau teman yang lebih mengerti bereskan jangan disembunyikan itu malah jadi buruk karena orang ketiga jawaban dari Yesus ayat 22 dan 23 pertama ayat 22 dan Yesus menjawab mereka pergilah dan katakanlah apa yang kamu lihat dan kamu dengar orang buta melihat orang luku berjalan orang buta menjadi tahir orang mulai mendengar orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik sejahat jawaban Yesus ayat 22 ini apa ya seakan-akan tidak ada hubungannya dengan pertanyaannya tanya-nya kesana jawabannya kesana seakan-akan begitu ya tapi sebetulnya bukan begitu tanya-nya apa sudah engkau kah mesias itu kan itu ya atau kami harus menantikan orang lain Yesus Mbaptis sebagai seorang Yahudi seorang Nabi dan pendahulu dari mesias pasti tahu tentang perjanjian lama apalagi tentang bagian-bagian yang berisi nubuat tentang mesias sendiri saya berikan contoh ya Yesaya 29 ke 18 pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat jadi pada saat mesiasnya datang akan terjadi mujijat-mujijat seperti ini ya lalu Yesaya 35 R 56 pada waktu itu mata orang-orang buta akan dijelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka pada waktu itu orang lupu akan melompat seperti rusak dan mulut orang bisa akan bersuara-suarai sebab patah air memantah di padang buru dan sungai di padang belantara kita mau mujijat tentang saat datangnya mesias akan terjadi hal-hal ini Yesaya 61 dan 2 Rauh Tuhan Allah ada pada aku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sensara dan melalui orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pemberitahuan kepada orang-orang tawanan dan para orang-orang yang tergurung kelepasan di penjara untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembarasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung Yesaya memang dinubuatkan dalam PL pasti tahu mesias datang ada mujijat-mujijat orang tuli mendengar orang buta melihat orang lupuh berjalan orang mati dibangkitkan ini diberitakan dengan orang miskin makanya sudah waktu murid-murid tanya engkaukah mesias itu atau mesias itu orang lain Yesus bilang pergi dan beritakan kepada Yesus apa yang kamu lihat orang tuli mendengar orang buta melihat orang lupuh berjalan orang mati dibangkitkan kepada orang miskin diberikan kabar baik berarti jawabannya apa akulah mesias itu kalau tidak terjadi hal itu kan gitu jadi dia menjawab secara tidak langsung tetapi bagi orang seperti yang saya kira ini jawaban yang luar biasa jelas jawabannya adalah ya akulah mesias itu tentang tekstek tersebut Calvin berkata tekstek tadi mencakup penggambaran tentang pemerintah Kristus di bawah mana Allah menjanjikan bahwa ia akan begitu baik dan penuh kasih karunia sehingga memberikan pembebasan untuk kelegaan dan pertolongan untuk setiap jenis penyakit tidak diragukan bahwa ia berbicara tentang pembebasan rohani dari semua penyakit dan obat tetapi di bawah simbol-simbol lahirnya seperti telah disebutkan Kristus menunjukkan bahwa ia datang pada seorang dokter rohani untuk menyembuhkan jiwa dalam yisah 61 tadi ya dikatakan Kristus di otos untuk memberitakan injil kepada orang-orang miskin dan sengsara atau menderita bandingkan dengan ayat 22b kepada orang miskin diberitakan kabar baik kalau saudara ingat ya pertama kalau memberitakan injil itu jangan meleh suketa injili melarat beno kadang-kadang motivasi kita mungkin baik gereja kita butuh duit menginjil orang melarat gak dapat duit jadi menginjil orang suket ya motivasinya mungkin baik tapi jodoh tetap gak bisa ya memang gak berarti menginjil orang melarat untuk biar masuk neraka salah juga ya tapi saudara kaya atau miskin kita harus secara sama mau menginjil jangan terlalu takut gerejanya gak cukup duit jodoh lah kalau gereja kita jalan bener tuh gak kasih duit tuh aneh dia gak kasih berlimpah-limpah kita gak usah cari gereja segede betani tapi kalau dia tahu butuhnya kita segini dikasih segini dan pokoknya setiap bulan cukup terus ya berarti dia mencukupi nah gak usah lalu cari jalan yang aneh-aneh nih jadi orang suket supaya gereja kita dapat duit pertama orang suge itu belum tentu mau kasih banyak kedua kalau orang suge masuk sering kali saya gak bilang selalu ya sering kali justru terjadi masalah karena orang suge yang sudah biar saya jadi bos gak apa-apa dia jadi bos gak apa-apa dia ngatur nek ngaturnya bener gak ngerti Alkitab ngaturnya ngawur gak lucu gak ada kegeran dan saya gak akan mau biarkan diri saya diatur orang suge lalu ngatur secara ngawur kalau dia ngaturnya bener gak apa-apa ngaturnya ngawur saya gak akan terima saya tak lawan gak betul di suge gak betul di siapa jadi sudah jangan mau memberitakan injil hanya pada orang kaya beritakan injil kalau orang miskin dua-dua secara sama yang kedua kalau kan ini dimaksudkan untuk mengajar para pengikutnya kerendahan hati dan juga supaya kita tidak memandang rendah orang yang miskin atau menderita serendah miskin orang menderita orang tua orang gak punya apa-apa gak punya kedudukan biasanya dalam dunia diremehkan dalam gereja mestinya gak boleh kita memandang sama bangsa apapun tua atau muda laki atau perempuan kira-kira kalau Tafnes Monika datang ke sini disambut orang banyak apa enggak ya wih ini penyanyi top wayu apa segala macam lalu cinta Laura datang itu ya apa semua pada gembrutuk orang lain bah datang bagak datang gak ngurus saya kok yakin sikap orang akan beda ini orang top orang ayu orang terkenal beda film artis wah orang sogek saudara sikap kita seharusnya sama ya terhadap semua orang seharusnya sama saya sama cuetnya bukan saya setelahnya cuet ya tapi saya kalau sudah urusan kebaktian itu pikirannya konsentrasi kepada firman itu sudah membuat saya sudah gak bisa mikir lain nah sudah selesai sudah keluhan untuk mau mikir orang lain sekarang tadi belum kebaktian saya sudah rap saya sepanjang hari ini dietnya habis-habisan saya mau makan apa sedikit sekali sepanjang hari belum kebaktian dan keluhan sepengaman puji Tuhan kalau khutbah lu itu mestilah gak terlalu terlalu terasa nanti begitu mari khutbah meledak luenya nah karena saya kalau pulang saya kepengen dan pulang lapar juga capek khutbah itu capek ya ini khutbah setengah jam omongnya saya teriak-teriak dan sebagainya itu capek dan saya khutbah panjang dua kali pakai curi itu melelahkan sekali jadi kalau saya cuek bukan bermaksud untuk cuek tapi yang jelas saya juga tidak kepingin membedakan kaya atau miskin atau apapun memang ada orang-orang dengan siapa saya lebih dekat dibandingkan yang lain memang pasti ada tapi itu beda dengan sikap membedakan ini memang karena kecocokan saja dengan orang satu lebih cocok dengan orang satu tidak terlalu cocok tetap bisa tapi membedakan karena kaya miskin atau karena berpangkat atau apa itu jelas sesuatu yang sama sekali salah saudara Calvin berkata begini karena itu sebagai akibatnya bukanlah merupakan kejadian baru atau merupakan sesuatu yang harus mengganggu pikiran kita jika injil dihina oleh semua orang gede yang sombong dengan kekayaan mereka tidak mempunyai tempat untuk kasih karunia Allah bahkan jika injil itu ditolak oleh sebagian besar manusia tidak ada alasan untuk bertanya-tanya karena tidak ada satu dari seratus orang yang tidak membengkak ke sombong dengan keyakinan yang jahat saya rasa tidak mengatakan semua tapi sudah ada orang kaya sombong itu banyak sangat banyak saya kenal juga orang kaya yang mudah hati ada tapi kaya yang sombong itu banyak dan terbiasa merentah orang itu membuat bencana bencana bagi dirinya sendiri saudara-saudara dari kaya saudara-saudara dari pangkat tinggi atau apapun di kemudian hari jangan pernah jadi sombong karena itu menghancurkan tidak ada orang lain hanya diri saudara sendiri al-berban berkata demikian Yesus mengarahkan mereka untuk suatu jawaban kepada mujijat-mujijat ini mujijat-mujijat itu adalah bukti bahwa dia adalah mesias nabi-nabi memang telah melakukan mujijat-mujijat tetapi tidak ada nabi-nabi yang melakukan begitu banyak mujijat atau yang melakukan mujijat yang begitu penting selanjutnya Yesus mengerjakan mujijat-mujijat itu dalam namanya sendiri dan oleh kuasa sendiri nabi-nabi telah melakukannya dengan kuasa alam karena itu Yesus melakukan bekerjaan-bekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain kecuali oleh mesias dan Yohanes bisa dengan mudah menyimpulkan bahwa ia adalah Yesus jawaban itu bagi orang lain mungkin kabur bagi orang yang sama sekali tidak kabur dia tahu jawaban itu berarti iya aku adalah mesias saudara bahwa Yesus melakukan mujijat-mujijat yang dia katakan dalam ayat 22 itu membuktikan dia cocok dengan penggambaran mesias dalam perjanjian lama dan dia betul-betul adalah mesias dan dalam lukas pasal 7 ayat 20 ayat 21 cerita yang terjadi pada saat Yesus melakukan mujijat-mujijat kesembuhan dan juga dalam lukas cerita ini lukas 7 ayat 8 seterusnya didalui dengan perhitiwa dimana Yesus membangkitkan orang mati yang kita baru pada kali yang lalu ya lukas 7 11-17 dan bahkan persis sebelum lukas menceritakan jawaban Yesus dia menceritakan bahwa Yesus melakukan banyak mujijat-mujijat penyembuhan kita lihat lukas 7 21 pada saat Yesus melakukan banyak pada saat Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penelitian dan dari roja dan dia mengaruhkan mengaruhi penglihatan kepada banyak orang putra jadi dalam konteks seperti itu tanya maka orang-orang yang bisa melihat juga ini saya tidak tahu pada Yesus yang mau lihat ini ya untuk komentar jadi kita belajar bahwa pertahanan yang terbaik untuk suatu pekerjaan yang dicurigai adalah pelaksana dengan sabar terserah pekerjaan itu itu akan mempertahankan dia sendiri pada waktunya jika pekerjaan itu baik dan asli saudara saya banyak tidak disenang nih orangnya yang senang banyak yang tidak senang banyak lebih banyak lagi kenapa? karena saya sangat banyak menyerang ajaran sesat karena orang-orang sesat itu mengamuk-ngamuk nah yang nyerangnya kuasa lagi kuaras lagi saya kira seluruh Indonesia tidak ada orang bahas ajaran sesat sedetail saya lakukan dan sebanyak yang saya lakukan seperti saksi uva hampir 600 halaman dan itu belum selesai nah jadi detail dan karat sekali kuat sekali argumentasinya karena itu memang karunia saya dan orang anggap buddha asali karpet dewi kabe sesat ini sesat itu sesat itu sesat itu sesat benar dewi saya tidak peduli persen orang mau ngomong seperti sedasa ikhobis karena saya tidak pernah punya pemikiran saya benar sendirian tapi saya memang punya pemikiran yang sesat seowak kayak akhirnya ombyoan saya nyerang semua tidak mari-mari sampai saya mati loh jadi kalau orang mau nyalakan saya menganggap saya kayak benar sendiri wah itu sudah berpuluh-puluh kali orang ngomong seperti itu pada saya saya tidak go bersama sekali saya tahu apa yang saya lakukan benar sesat tidak bisa kita diem kalau kita cinta benar dewi benci kesatan harus habisi kalau tidak orang akan disesatkan sekarang saya di facebook ini agak pindah saya pindah ke grup yang namanya grup berpikir terbuka dulu di grup ilmi kak pekristen yang gak kena sekarang saya pikir daripada menjelis yang kristen kak beres kak beres ini yang tegak tengkuk kak mari-mari karena saya melihat apa kristen dikatakan begini sehingga serangan mereka kak beres konyol sekali mereka gak tahu kristen itu apa ayat yang diserang ya konyol ada satu dua serangan yang bagus tapi yang lain itu mengayotas konyolnya ada karun-karun dan saya perlu menjelaskan mereka sehingga sedikitnya mereka tahu kristen itu apa mereka gak mau terima turusan mereka dari sana dan lucu-lucu pertanyaannya kalau Tuhan melentukan orang kestermasuk surga lah dapat dinyiptakan neraka ya buat kamu yang gak percaya gampang jawab ya enak kali nyaklok saudara jadi goblok ya tanya kayak gitu lain terlunjuk IQ nya lulis kalau malah goblok yang bentuk banyak saudara-saudara seperti itu ya jadi sekarang gak ada grup kristen web kita bisa saja dari dalam tapi itu gak akan menghentikan saya untuk menjelaskan kepada mereka kristen itu apa tapi saya gak maki-maki mereka saya gak maki-maki kalau orang-orang kristen yang lain biasanya mau maki-maki saudara-saudara saya pikir gak ada gunanya maki-maki paling-paling cuma memancing kemarahan mereka dan itu gak akan ada untungnya saya gak sekarang tak kasih link-linknya web yang membuktikan sebaliknya tapi saya memaki-maki enggak saya lebih banyak melakukan defense ya bela kristen diserang bela kristen bela bela dia bilang yesus itu bukan tuhan apa lah tu ayat-ayatnya ayo dia berbe aku tentang ini hampir-hampir melayan terus jadi saudara-saudara memang debat seperti ini banyak orang bilang ngaku tak ada kahwin lagi-lagi sisiran tapi saudara-saudara saya gak peduli saya debat 6 kali terbuka dengan orang Islam orang tanya ada yang tobat enggak lah lah kok debat tugasku nyantikan tobat gak tobat urusannya dikatakan Tuhan jadi kata-kata ini ya jadi kita belajar pertahanan terbaik untuk suatu pekerjaan yang dicurigai atau dikritik atau dihafalkannya adalah peraksanaan dengan sahabat terlalu pekerjaan itu itu akan mempertahankan dia sendiri pada waktunya jika pekerjaan itu baik dan asli orang mau kritik gak peduli dan banyak yang kritik saya wajib saya gak kubis saya lakukan apa yang saya anggap benar tetap saya lakukan dan pak ini bukanlah jawaban yang diharapkan oleh Yohanes jika Yisus adalah orang yang diurapi oleh Allah yang mengharapkan ia untuk berkata pasukanku banyak sekali kaisaria markas besar dari pemerintahan rumah mehap hampir jatuh orang-orang pencangsa dihapuskan dan penghakiman harus dimulai ia berharap Yisus berkata murka Allah sudah mendatang tapi Yisus berkata kebaliknya belas kasihan Allah ada disini Allahnya berbuat baik nyembuhkan orang nyembuhkan orang beritakan Injil dan sebagainya selesai kali kalau kita berdoa kita minta jawaban yang bertentangan sama sekali dengan jawaban yang Tuhan berikan tapi dalam keadaan seperti itu sudah percayalah dia lebih bijaksana dari kita yang kedua ayat 23 dan berbagilah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku dalam kita putih Indonesia digunakan dua kata kecewa menolak tapi sebetulnya saudara ini cuma ada satu kata ya King James shall not be offended in me tidak sakit hati atau tersinggung dalam aku and I did not fall away on account of me tidak meninggalkan karenaku and it be kids kids from stumbling over me tidak tersandung olehku Yesus bisa sakit hati tersinggung tersandung meninggalkan yang sumbaktis ngalami penderitaan doa tidak dikubis untuk orang mereka itu dengan harapan kretus akan bepaskan eh tidak tahunya kasih 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 terus Yesus tambahin berbagilah orang yang tidak tersinggung tidak meninggalkan tidak tersandung olehku saudara kalau saudara ngalami problem besar dan lalu ngalami apa yang Yesus alami sudah menerita jangka panjang doa tidak dikubis berdoa kepada Tuhan kirim orang kepada Tuhan harapannya jawaban seperti ini eh yang datang jawaban lain saya tersinggung tersandung mendekat Tuhan-Tuhanan begitu oh sangat mungkin Zetan pasti ngodai goblok menurut Tuhan terus lah mau gendeng lah tapi saudara Yesus berkata terbahagialah orang yang tidak tersinggung tidak meninggalkan tidak tersandung Yesus memang kadang-kadang seperti batu sandungan sudah ya kita harapkan A dikasih B kita membuat bisa sekali tersandung tapi kalau kita berpikir bahwa dia lebih bijaksana di kita dia memang mengasih kita dan mesti memberikan yang pembawa kebaikan kita tidak akan tersandung tinggal mau beri mana benar aku bahwa berkata begini kata sakit hati atau tersinggung berarti suatu batu sandungan akhirnya bisa terjemahkan berbahagialah ia bagi siapa aku tidak terbukti sebagai batu sandungan yaitu berbahagialah ia yang tidak tersinggung atau tersandung karena kemiskinanku dan kerendahan hidupku sehingga menolak aku dan ajaranku saudara ikut Tuhan tahu-tahu lu gak tambah sukir sama melarat tersandung yang tersandung saudara sama saudara 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 ikut Tuhan bukannya sehat tambah sakit-sakitan buru saya ini sehatnya temen saya saya olahraga men penting justru latihan 4 jam 1 hari saya tidak membayangkan kesehatan bisa jadi buru seperti tempoh hari sekarang membayang lagi tempoh hari itu aduh beratnya 92 jangan bayangkan saudara tapi terjadi nah ikut Tuhan kok tambah kayak begini itu karena disembuhkan kok tambah nemen saudara apa yang Yesus akan seringkali bisa menjaga patuh sandungan tinggal kita beriman atau kalau tidak beriman buah saudara bilang berkata begini ini dikatakan kepada Yohanes dan itu dikatakan karena Yohanes hanya mengerti setengah dari kebenaran Yohanes memberitakan injil dari kekudusan ilahi dengan penghancuran ilahi Yusuf memberitakan ilahi dari kekudusan ilahi dengan kasih ilahi jadi Yusuf berkata pada Yohanes mungkin aku tidak akan melakukan hal-hal yang engkau haramkan untuk aku lakukan tapi kuasa-kuasa kejahatan sedang dikalahkan oleh kuasa yang tidak bisa ditahan tapi oleh kasih yang tidak tergoyahkan kadang-kadang seseorang tersandung tersinggung pada Yusuf karena Yusuf mengabaikan gagasannya kenapa bagaimana agama itu seharusnya kita menganggap alangkah baiknya kalau begini Tuhan lakukannya begitu nah itu yang kita tersandung selalu mikirkan dia lebih bijaksana dan yang memberikan dia pun kelihatan buruk itu pasti untuk kebaikan kita gampang kalau dalam kelas kalau sedang ngalami tidak gampang Calvin ia yang mau berpegang dengan teguh dan tetia pada iman dari Injil harus menemui atau menghadapi batu sandungan atau hal-hal yang menyinggung atau menyakitkan hati yang cenderung untuk mengganggu kemajuan iman karena itu pelajaran pertama yang harus dipelajari adalah bahwa kita harus puas dengan batu sandungan atau hal-hal yang menyinggung atau menyakitkan hati jika kita ingin melanjutkan dalam iman dari Filtus karena Filtus sendiri secara benar-benar kalau disebut batu sandungan dan batu sandungan oleh mana tanya orang jatuh 1 ke 2 ayat 7 dan 8 saya bacakan ayatnya disini kan itu bagi kamu yang percaya iya mahal bagi mereka yang tidak percaya batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan mereka tercandung padanya karena mereka tidak tak oleh firman Allah dan untuk itu mereka juga telah disediakan saudara jadi Yesus memang batu sandungan kalau saudara mau tersandung ya sudah bubar tapi kalau saya mau beriman tetap berusaha mati-matian terus setia pada dia percaya dia melakukan yang baik untuk saudara maka saudara kemenangan yang sungguh-sungguh baru pada akhir jaman bukan sekarang sekarang bisa sekali kita kelihatan kalah ada orang yang mengatakan kita bisa kalah kita bisa kalah dalam suatu pertempuran tapi kita tidak bisa kalah dalam seluruh peperangan seluruh perang ini banyak pertempuran perang dunia kedua itu banyak pertempuran Amerika menang huamah pertempuran pertama dia dihancur leburkan di pulau itu wancur lebur dan banyak pertempuran mereka kalah juga tapi seluruh war seluruh peperangan mereka menang dan itu saudara orang kristian seperti itu kita jatuh bangun pasti pendeta jemaah sama saja jatuh bangun dan kita tengah dirasa ikut dia waduh tidak karu-karuan tapi seluruh perang kita pasti menang sepertinya kristus menang kita sudah menang tapi menangnya menjadi lebih jelas pas saat kita mati atau pas saat Yesus datang kembali kedua kalinya bagi yang bapis ayat 23 ini merupakan teguran harus bagi kita ayat 23 ini menunjukkan bahwa kalau kita ikut Yesus kita pasti mengalami banyak hal yang mengecewakan kita secara daging jadi saya ingat teologi kemakmuran itu konyol sekali ikut Yesus bakal kaya ikut Yesus sembuh segala penyakit dan sebagainya kenyataannya tidak seperti itu mereka tidak pernah ikut Yesus atau mereka cuma bohong orang saja ikut Yesus malah kita memiskin bisa sekali ikut Yesus malah banyak penyakit bisa sekali ikut Yesus banyak problem pasti dan saudara mengecewakan kita ini contohnya ada problem kita tidak ditolong ada kita doa banyak kita tidak dijawab lalu kita dikecewakan oleh manusia yang kita anggap sebagai pengikut pengikut Tuhan dan orang-orang yang tokoh pendeta penginjil majelis bisa teman-teman bisa jemaat yang lain juga kita bisa tersandung oleh adanya penganiain dan kelihatannya Tuhan kok diem saja tapi semua ini tidak boleh menyebabkan kita berhenti atau gendol di dalam ikut Tuhan jangan biarkan diri sudah tersandung pohon yang ketiga dari jawaban Yus pada Yohanes Mbaktis yang terlihat bahwa sekalipun sistem yang digunakan oleh Yus dalam pelayanannya menimbulkan kebingungan dan ketidakkuasan dalam diri Yohanes Mbaktis tetapi Yus hanya menjelaskannya kepada Yohanes Mbaktis tetapi tidak mengubah sistem yang dia gunakan dia tahu benar karena mau kepingin apa peduli aman dia jelaskan dia tidak mengubah nah mengatakan begin pada waktu Yohanes Mbaktis menjadi tidak puas dengan metode kerja dari Yus selamat Yus tidak mengubah metodenya tetapi meneruskan dengan cara yang sama dan secara jelas kalau ekspresif memberi informasi kepada Yohanes bahwa ini dan hanya ini adalah metode kerjanya ini merupakan tutup pelajaran bagi gereja Kristus pada waktu metode-metode yang kita biar tentang kehidupan dan pekerjaan dikritik untuk tidak menyetujui kompromi-kompromi tetapi meneruskan dengan setiap pekerjaan seperti yang ditetapkan oleh firmannya dan menjelaskan kepada para pengkritik bahwa ini dan hanya ini merupakan metode menurut apa ia mau bekerja jadi yang pertama kita belajar dan kita mengerjakan pekerjaan Tuhan itu caranya benar motivasinya benar kalau itu benar kritikan pasti malah tambah banyak setan mengilhami orang-orang itu untuk mengkritik kita tapi pada waktu itu kalau bisa jelaskan jelaskan tidak bisa jelaskan para setan go to hell you go your way I go my way selesai kamu jalan dulu jalanmu aku jalan dulu jalanku tidak peduli ribuan orang mengkritik ribuan lawan satu belum tentu yang satu yang salah makanya yakin dulu belajar dari firma kita tahu motivasi kita apa kita tahu cara kita kerja bagaimana kritik persentangan bukan kita sama sekali tidak mau terima kritik kalau kritikan benar tentu harus terima tapi kalau kita mengkritikan itu salah orang mau mengkritik apapun mau kita jadi yang kritik bagus atau enggak bagus caranya harus atau kasar tidak usah kita bisa jelaskan dia tidak mau sudah aku pokoknya jalan terus menurut apa yang aku anggap benar Tuhan memberkati sudah mari kita berdoa bapak bapak di surga terima kasih engkau sudah memimpin mengarahkan memberkati kami dalam sepanjang acara firman kami belajar banyak tentang pemenjaraan keraguan dari asmen baptis problem peneritaan yang bisa membuat goncangnya iman juga pemecahan yang dilakukan dengan mencarinya dari Yesus sendiri dan juga jawaban Yesus yang menunjukkan kemesiasannya dan sebagainya dan dimana dia terus melanjutkan apa yang dia tahu sebagai cara pelayanan yang benar tak peduli ada orang-orang yang tidak setuju dan mengharapkan perubahan Tuhan kami berdoa supaya kau memimpin kami supaya kami tahu cara yang benar dalam pelayanan bagaimana seandainya ada yang salah tolong ubahkan dan khususnya motivasi kami dalam pelayanan Tuhan tolong murnikan jangan ada motivasi apapun kecuali keinginan untuk memuliakan Tuhan caranya atau murnikan atau tambahkan dengan cara-cara yang benar seandainya ada yang salah tolong buangkan yang salah dan tolong kami hanya mendengar engkau dan bukan mendengar kritikan-kritikan dari orang-orang yang justru tidak mengerti apa yang benar dan apa yang salah terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami berdoa Amen terima kasih 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 terima kasih